4 jam 11 lewat 12, mama saya meninggal, jadi memang udah sakit dari kemarin. Jadi mama saya baru nyampe dari Palu, nyampe Jakarta satu hari. Ternyata memang selama di Palu dia gulanya, karena memang udah ada sakit gula dan kolesterol, tinggi. Pas sampai di sini demamnya berkepanjangan, satu hari demam besokannya dibawa ke rumah sakit, pas dicek ternyata ada covidnya. Tapi alhamdulillah kita semua yang ada di rumah udah cek, swab dan semuanya, alhamdulillah semuanya kita negatif. Sakitnya sebelumnya, sebelum covid ada sakit bawaan apa? Memang ada, memang mamaku kan stroke, pernah stroke, terus itu ada kolesterol dan gula. Jadinya memang dari Palu kemarin sempat sakit, jadi apa namanya, emang udah ada penyakit bawaannya. Tapi setelah nyampe di Jakarta, karena keadaannya satu malam demam, akunya agak-agak khawatir juga, aku langsung bawa ke dokter dan dicek, ternyata ada covidnya gitu. Sempat dirawat atau gimana? Dibawa ke rumah sakit, jadi mama sempat dirawat selama tiga hari. Berarti tadi langsung dimakamin? Langsung dimakamin. Di mana? Di Jakarta Barat. Tadi jam tiga. Di makam tegelarau bener? Iya, betul. Penyakit bawaan mama kalau boleh tahu? Kolesterol dan gula. Sepat ada firasat, gak sempat sebelumnya mungkin? Firasat, aku sih gak ada kepikiran maksudnya mama sakitnya sampai secepat ini gitu. Cuman, kemarin sih pas video call sebelum masuk ruang ICU memang udah mulai kerasa gitu. Tapi sempat ada yang besar gak sih mama? Mungkin apa? Mungkin dirumur? Pokoknya dia mau kita semuanya baik-baik, tetep solid, terus dia pengen kita semuanya happy. Bahagia pokoknya, apapun yang ada sekarang ini harus bahagia terus bareng-bareng katanya gitu. Meninggalnya di usia berapa sih? Di usia berapa karirnya meninggalnya? 62. Karirnya sendiri ada di samping mama waktu mama menang-mama? Karena memang keadaannya kalau pasien covid itu tidak bisa ditung, tidak bisa dijenguk, tidak bisa ditemanin. Jadi kita gak ada di situ saat mama meninggal. Tapi semua proses yang ada dari pemasangan alat, pemberian obat dan segala macem, itu dokter dan suster selalu video call. Jadi kita semuanya selalu ngeliat proses-prosesnya gitu, step by step dari awal sampai mama tadi gak ada. Jadi kita semuanya liat dari video call. Jadi pokok mama di masan barirnya seperti apa? Ibu yang paling sayang sama anak-anaknya pastinya. Perempuan yang paling kuat yang saya kenal. Ya, tadi sebelum pulang sini berarti harus ada ini dulu ya? Cek-cek lagi ya? Ya, harus ada cek. Karena memang pas pertama kali mama datang dari Palu kan yang ngurusin semua. Karena memang mama saya tinggal sama saya, jadi yang ngurusin semuanya saya dari gantiin baju, lap-lap. Makanya saya habis itu langsung tes, tes, swab segala macem. Alhamdulillah kita satu keluarga, Ibnu juga tes juga, semuanya negatif. Tapi makanya nih, sebelum meninggal mungkin, mama sempat ini gak sih? Oh, mau ngerti buang kalian berdua seperti apa? Terus kasih yang sehat apa? Ibnu sih sempat ketemu waktu itu, makanya kita sempat ke Palu kan, nyamperin mama. Untuk Ibnu izin untuk deket sama aku ya. Bagaimana waktu itu kamu yang ngomong? Ya, pengidu boleh ditutup ya. Gimana? Mas ketemu kemarin, sempat obor-oborin apa sama pesan? Saya punya, waktu itu saya sempat bilang, saya harus ketemu sama ibu kamu gitu. Ketika saya mau ngelamar kamu. Jadi, karena memang keseriusan saya, jadi saya samperin. Kebetulan memang mamanya Ririn lagi di Palu, dan saya punya hari libur, ada tiga hari, kita kesana sama-sama. Ya, saya datang dengan niat baik, saya beraniin diri aja, saya untuk bicara sama mamanya Ririn dan juga keluarga besar yang ada di Palu. Kalau saya ingin, saya punya hubungan yang serius sama Ririn. Alhamdulillah, mama orangnya baik, masaknya jago banget, bikin makanannya kapurung apalagi, gak ada tandingannya. Terus, akhirnya mama bilang, jagain anak saya baik-baik. Jadi, ini yang terakhir buat kalian berdua. Udah, itu aja intinya. Itu lamin berapa, mas itu, sebelum beliau wafat? Oh, masih lamin itu, itu tanggal 13, sekitar 13 November. Tapi, mas itu sendiri, dirimu keseriusan terhadap laganya seperti apa? Ini kan mama udah gak ada, dan mama kan menitip juga untuk menjaga Ririn. Ya, pokoknya udah, saya sudah ketemu, saya, mama juga sudah alhamdulillah kasih ijin, yaudah itu aja sih. Tapi, sempat kasih mama bilang, dipercepat atau seperti apa? Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada kok. Jalan ini aja. Memang ada sendiri seperti apa, mungkin mama udah gak ada. Terus, kasih sudah selesai dengan mas, itu sendiri, seperti itu. Aku berusaha menjalankan sebaik mungkin memang yang sudah ada aja. Apapun ke depannya, bismillah. Mbak Ririn, ini akan ada proses setahari dalam malam ini atau seperti apa? Memang kan mengingat dalam keadaan seperti ini, apalagi kita kan di rumah, walaupun sudah swab segala macam negatif, tapi tetap harus ada isolasi mandiri. Jadi memang kita tidak bisa menerima orang luar untuk masuk rumah. Jadi mungkin kita akan pengajian di rumah aja. Keluarga aja yang ada di rumah. Selain mama, tapi gak ada lagi yang pasus-papus atau diri? Gak ada, alhamdulillah mbak. Semuanya negatif, semuanya dari supir mbak, semuanya di cek. Alhamdulillah, semuanya negatif. Sama seperti pasien COVID lainnya, hanya bisa melihat dari jauh. Dari Jakarta Barat kita dapetnya. Kondisi adik sendiri gimana kak Ririn? Adik, siapa adik saya? Pasti semuanya terpukul di saat orang tuanya meninggal, mbak. Jadi semuanya pasti sedih banget. Menenangkan seperti apa? Saya gak tau sih kalau dia gak ada gimana. Karena memang saat sholat jenazah pun yang mengimamkan tadi dia. Terus itu saat diazankan juga Ibnu yang azan di pemakaman. Dia doang yang berani turun, karena kita semua kan perempuan. Kebetulan memang anak mama semuanya perempuan. Jadi Ibnu yang ngewakilin dari keluarga, supportnya luar biasa sih. Saya terima kasih banyak atas adanya dia gitu. Bener-bener berarti buat saya. Anak dua, saya bersama Rini, adik saya, dan cucu ada tiga. Berbicara tentang masyarakat, mas, begitu begitu berkaca-kaca, apa sih yang ditampakkan untuk mas, kemudian untuk mas, kemudian untuk sosok, ya mungkin akan beranak untuk apa-apa mungkin? Iya doain aja ya mas, pokoknya doain aja yang terbaik. Terima kasih telah menonton!